Masih seputar pemilu, seorang petugas kebersihan di kota Malang maju sebagai calon legislatif atau caleg. Untuk berkampanye, ia tak harus mengeluarkan banyak biaya. Sambil mengambil sampah, ia sosialisasikan pencalonannya pada warga dari pintu ke pintu. Berprofesi sebagai petugas kebersihan di lingkungan Danau Rawa, pening sawajajar, tak menjadi penghalang bagi Dwi Hari Adhi untuk maju sebagai calon legislatif di kota Malang. Tak seperti caleg pada umumnya, warga sawajajar kota Malang ini miliki cara tersendiri untuk bersosialisasi. Saat mengambil sampah yang merupakan tugasnya sehari-hari itulah dimanfaatkan untuk bertatap muka langsung dengan warga dan berkampanye untuk mendapat dukungan. Bapak tiga anak ini mengaku tak mengeluarkan banyak biaya. Bahkan untuk membuat dan memasang alat peragak kampanye juga ia kerjakan sendiri. Bagi Dwi, maju sebagai calon legislatif tak lain untuk memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat kecil. Terutama kesejahteraan sesamanya yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meningkatkan kesejahteraan para tukang sampah yang bekerja di RW karena selama ini para tukang sampah yang bekerja di RW itu tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah baik itu berupa insentif, ataupun gaji, ataupun apa saja tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah. Jadi saya ingin meningkatkan kesejahteraan para teman-teman, para penggerobak. Dengan berbagai usaha yang telah dilakukan semampunya Dwi Hariyadi yang maju dari Partai Keadilan Sejahtera ini optimis bisa terpilih sebagai anggota legislatif di Kota Malang. Tuto Sukiarto melaporkan untuk Nek.